Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Angkus Harimurti Yudhoyono mengikuti rapat Kabinet Paripurna Indonesia Maju pada Senin hari ini. Ini merupakan kali pertama Ahaye mengikuti sidang setelah resmi dilantik menjadi Menteri Kabinet oleh Presiden Jokowi. Ahaye tiba di Istana Negara pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Putra Sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Tampak membawa sebuah ransel besar berwarna hitam. Selain itu Ahaye juga membawa botol minum berwarna hitam pula. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku membawa buku, dokumen berkas-berkas di dalam tasnya tersebut. Ahaye mengaku sejak masuk ke militer, dia memang sering membawa gadget. Dirinya juga membawa pakaian olahraga, namun ditaruh di mobil, hal ini untuk menjaga kebugarannya di sela-sela padatnya jadwal sebagai Menteri ATR BPN. Ahaye juga menyatakan sangat antusias mengikuti sidang Kabinet Paripurna pada Senin ini, sebab dirinya akan secara langsung mendengarkan masukan dan juga isu dari berbagai kementerian. Sebagai mana diketahui, Presiden Jokowi telah resmi melantik Ahaye sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Negara di Istana Negara pada Rabu 21 Februari lalu. Ahaye menggantikan posisi pejabat sebelumnya, yakni Hadi Cahyanto, yang pada hari yang sama dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, menggantikan Mahfud MD yang mundur dari jabatannya.